Dan ternyata lain di hati lain yang terjadi Berharap kita sehidup semati Luruh hati ini Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini BXB, BXB, BXB Mari kumpul semuanya Hari ini aku semangat banget Kenapa? Karena eh karena ada video dari Onyo Yang langsung diposting di Instagramnya Onyo Itu the originalnya ya Langsung di Instagramnya Onyo Kali ini Onyo kolaborasi sama band hebat Indonesia lagi Dan kali ini ada Lilaben yang kolaborasi sama Onyo Nyanyiin lagu dari Lilaben judulnya Punah Ini gimana? Lagu Punah ini dinyanyiin sama Onyo Langsung aja kita tontonin Betran Putra Onsu Lilaben Punah Ini aku lupa deh Tahun berapa ya Suddenly single ini ya Adeel Ade do 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 Rindu 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 Reef and runnya banyak banget keluar sama Onyo Iya deh harmoninya Ini lagu lila band ini Lagu lila lah ya Gak usah disebut lila band Lagu lila ini Kan originalnya kesannya kayak band banget ya Tapi kenapa dinyanyiin sama Onyo Kok jadi kayak bukan lagu band gitu Kayak lagu solo Kayak lagu misalnya Lagu Cakrakan, lagu Judika Yang bener-bener vokal solo gitu Lembut, merdu, enak gitu alunannya Aduh Tuh seraknya Suara band tuh beda kan Sama suara penyanyi solo Kalian bisa dengerin nih Perbedaan suaranya Onyo Sama vokalisnya lila Sorry ini aku Aku gak tau nama vokalisnya lila Sekarang ya Mohon maaf ya Soalnya Kan kemarin sempet ganti tuh Aku gak tau nama vokalisnya ya Suaranya beda kan Sama suaranya Onyo kan Aduh Ini lagu notasinya Tadi tuh agak-agak ribet tuh Ada miringnya sedikit notasinya Biar pun suara mereka beda karakter ya Yang satu suara band yang agak tebel gitu kan Dan Onyo kan suaranya gak terlalu tebel Tapi merdu ya Dua-duanya dapet Dan Pastinya ini Onyo tuh Aduh Merdu banget Meleleh aku Aku meleleh Aku meleleh Denger suaranya Onyo Ini gak tau nih Aku denger suaranya Lila Kok enak ya Aduh ini enak banget suaranya Tiba-tiba tadi ada seraknya Oh Aku bilangin Aku suka tipe suara kayak gini soalnya Enak gitu suaranya Ini cocok sih Jadi vokalis band cocok suaranya Ini denger lagu ini gitu Berasa kayak ada di kapal pesiar mewah Di restoran mewah Kita lagi makan malam menikmati musik Kayak gini nih Tipe-tipe musiknya enak Yus Wuuu Uduh Uduh Harmoninya enak banget Aduh 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 Mampus Mulai di obrak abrik sama Onyo Aduh 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 kenapa Onyo ini selalu di bagian belakang-belakang tuh selalu kasih kejutan selalu bikin sesuatu gebrakan yang kayak tadi tuh yang apa ya kayak out of the box lah aku bilang ya selalu kasih kejutan tuh di belakang-belakang sama Onyo ini dua orang dengan karakter yang jauh berbeda banget aku bilangin karakternya yang Onyo kan suaranya gak tebel dari aku bilangin tapi lembut syadu gitu suaranya Onyo itu apa ya kayak ada jiwanya gitu suaranya nah kalau vokalis lila ini memang suara anak band kan tebel gitu suaranya ya gimana ya ya kalian bisa nilai suara anak band tuh rata-rata memang tebel kan suaranya kan tapi tuh suaranya ada serak-seraknya sedikit dan itu enak banget dan pas lagu ini dinyanyiin sama Onyo aku bilang tadi lagu ini kayak berubah bukan jadi lagu band lebih kayak lagu solo lagu single penyanyi gitu penyanyi misalnya kayak tadi Judika aku bilangin gitu kan ada misalnya cakrakan jadi kayak gitu lagu penyanyi solo bukan lagu band gitu tapi kalau dinyanyiin sama lila vokalis lila tadi kayak karakternya berubah lagi jadi kayak lagu band gitu tapi saat mereka dikawinkan bareng nyanyi bareng jadi kan sering harmoni bareng tuh Onyo ngambil satu ya lila bandnya ngambil dua dan itu enak banget merdu syahdu enak pokoknya beneran dinyanyiin ini jadi kayak aku bilang tadi berasa kayak kita lagi di restoran mahal di tempat yang mewah terus dengerin penyanyinya lagi nyanyi kayak gitu rasanya enak banget semuanya aku bener-bener menikmati ini suaranya Onyo sama lila band kita tunggu lagi abis ini katanya Onyo bakal ngeluarin single ya aku udah gak sabar yang nunggu singlenya Onyo buat BSB yang tau kira-kira singlenya Onyo tuh kapan sih keluarnya tolong kasih tau ya di komen di bawah sini ya dan yang nonton video ini belum subrek channel ini buruan dong tangannya pencet tombol subrek dan loncengnya dinyalain dan share ke semua sosial media kalian juga pastinya sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye